Intro Diberlakukannya physical distancing bagi seluruh warga dalam rangka memutus penyebaran COVID-19 berdampak bagi warga pengusaha rumah makan. Pasalnya pelanggan yang biasanya datang makan bersama keluarga, kini warga lebih memilih diam di rumah bersama dengan keluarga, dan usaha rumah makan terancam gulung pikar. Menurut pengusaha rumah makan Muhammad Yusuf, akibat merebaknya COVID-19 usahanya anjlok hingga 80%, sehingga dengan terpaksa karyawannya diberhentikan sementara menunggu suasana kembali normal. Warga sangat berharap agar COVID-19 segera berakhir, dan pemerintah juga bisa membantu pengusaha untuk meringankan cicilan yang harus dibayar di bank. Bang, selama adanya merebaknya virus corona ini, ada pengaruh nggak dengan penjualan kita di tempat usaha kita ini, Bang? Lajam ya, pengaruhnya ngeri. Pengaruhnya membuat usaha yang saya jalankan ini bisa dibilang hanya 20% dari biasa yang kita dapat. Kalau biasanya 1 juta, mungkin sekarang tinggal 200-an ribu. Karena karyawan pun dah banyak yang kita liburkan. Oh, karyawan juga sudah banyak yang diliburkan, Bang, ya? Terus, sebagai pengusaha sendiri, apa harapan kita, ya, Bang? Harapan kita, yang pertama, saya mohon kepada pihak yang bisa membantu, terutama untuk karyawan-karyawan yang terpaksa saya liburkan tadi, di pohon bantuannya agar saya, agar mereka juga bisa dapat sumur pendapatan, walaupun tidak bekerja lagi. Itu harapannya. Yang kedua, untuk saya sendiri, saya berharap, ya, mohon kepada pihak yang berkaitan, karena kita menggantikan usaha menggunakan kerjasama sama bank, mohon diperingan untuk pembayaran bank semasa COVID-19 ini. Dari Batubara, Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.